Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya akan menunjukkan pintu lipat menggunakan bahan dasar holo 4x4 galvanis Dengan kombinasi menggunakan plat expanded F3035 dan juga menggunakan kaca Oke yang penasaran simak terus videonya sampai selesai Baik ini dia yang pertama kita akan bingkai dulu menggunakan holo 4x4 galvanis Dan ketebalan 1,2 mm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah berubah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ok ini dia sahabat itu Blot X Panda Ini yang NO f3035 dan harga ini sekitar Rp520.000 untuk ukuran panjang itu sekitar 2,40 m dan lebarnya 1,20 m oke lanjut itu proses pemotongan dan kemudian kita akan pasangkan ke bingkai pintunya setelah semuanya terpasang kita lanjut untuk melakukan finishing pertama-tama kita akan dempul dulu kita akan dempul menggunakan dempul sampolak supaya bagus dan kuat untuk bagian RAM expandannya saya akan gosok menggunakan sikat kuat seperti ini supaya tidak ada kotoran yang menempel dan juga supaya tidak terlalu tajam selamat menikmati oke dilanjut untuk melakukan penyemprotan cat dasar buat besi galvanis yaitu adalah cat active primer ini cat khusus untuk besi galvanis supaya catnya nempel dengan kuat untuk RAM expandannya nanti kita akan semprot menggunakan cat jingkromat dari Penta karena itu dia besi hitam biasa bukan jenis galvanis jadi kita harus menggunakan jingkromat setelah semuanya sudah pakai active primer kita lanjut untuk mengecat RAM expandednya menggunakan jingkromat dari Penta seperti ini dia warnanya sudah hitam tapi nanti kita akan timpah menggunakan jingkromat ini cuma untuk 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 jingkromat jingkromat supaya RAM expandednya tidak berkarat jingkromat dari Penta 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 setelah kering kita akan lakukan proses pengicatan yang terakhir mengeprotkan cat berjenis dupo dari nippon pine yaitu nippo 2000 hitam kilap kita akan seprotkan secara merata dan tebal ya proses pengicatan ini harus tebal supaya catnya bagus dan kuat oke kita tentu kering dan kita akan langsung buat pintu yang kedua yaitu pintu lipat juga dan kita akan kombinasikan dengan kaca setebal 5 mili prosesnya sama seperti biasa kita menggunakan nolokat ke lipat ke panis dengan tebalan 1,2 mm dan kemudian kita akan bingkai terlebih dahulu berbentuk atau kotak seperti ini buat dudukan kaca dan buat dudukan kaca ini saya gunakan nakot 12 full nah seperti ini jadi kita bikin frame lagi menggunakan nakot 12 full seperti ini bentuknya ini bentuk kuncinya semua seperti ini doang nanti kita akan tempelkan kaca proses finishing kita akan hilangkan saja karena sama saja seperti yang tadi untuk pintu yang ini kita akan pasang terlebih dahulu kemudian kita akan lanjut tutup memasangkan kacanya selamat menikmati saya menggunakan lem kaca berwarna hitam yang kita sesuaikan dengan catnya untuk harga lem kaca ini sekitar 40ribuan ini model lem kacanya yang cepat kering jadi dia satu menit sudah bisa kering ya oke lanjut kita akan pasangkan kacanya pertama-tama dasarnya dulu kita kasih lem silikon kemudian dibuatkan kaca setelah itu atri atasnya kita juga akan kasih lem lem kacanya juga selamat menikmati dan ini dia pintu lipat kombinasi kaca setebal 5mm kita akan lanjut pasangkan untuk pintu lipat dengan kombinasi RAM X Panda baik sahabat itu pintu lipat dengan menggunakan RAM X Panda juga sudah selesai terpasang kita akan tes dulu untuk buka tutupnya selamat menikmati selamat menikmati seram X Panda dan kaca sudah selesai semoga videonya bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk menunggu channel ini menjadi channel yang lebih baik oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati